Intro Ulangan 31 Ayat 6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau Ia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Yeremia 29 Ayat 11-12 Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Dan apabila kamu berseru Dan datang untuk berdoa kepadaku Maka aku Akan mendengarkan kamu Yohanes 3 Ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Markus 11 Ayat 22-24 Yesus menjawab mereka Percayalah kepada Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah Dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Yosua 1 Ayat 7-9 Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan kepadamu Oleh hamba ke Musa Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung Kemanapun engkau pergi Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Bukan katalah ku perintahkan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu Menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Filipi 4 Ayat 19-20 Allahku Akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Dimuliakanlah Allah dan Bapak kita Selama-lamanya Amin Masmur 37 Ayat 3-6 Percayalah kepada Tuhan Dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri Dan berlakulah setia Dan bergembiralah karena Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu Apa yang diinginkan hatimu Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ia akan memunculkan kebenaranmu Seperti terang Dan hakmu Seperti siang Masmur 50 Ayat 14-15 Persembahkanlah syukur Sebagai korban kepada Allah Dan bayarlah lazarmu kepada yang maha tinggi Berserulah kepadaku Berserulah kepadaku Pada waktu kesesakan Aku akan meluputkan engkau Dan engkau akan memuliakan aku Wahyu 2 ayat 7 Wahyu 2 ayat 10 Jangan takut terhadap apa yang harus engkau dirita Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu Kedalam penjara Supaya kamu dicobai Dan kamu akan beroleh kesusahan Selama 10 hari Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Wahyu 2 ayat 26 Dan barang siapa menang Dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya Kepadanya akan kukaruniakan Kuasa atas bangsa-bangsa Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 Karena engkau menuruti firmanku Untuk tekun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau Dari hari pencobaan Yang akan datang atas seluruh dunia Untuk mencobai mereka Yang diam di bumi Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun Mengambil mahkotamu Wahyu 3 ayat 20 sampai 22 Lihat Aku berdiri di muka pintu Dan mengetuk Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku Makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Barang siapa menang Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku Di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang Dan duduk bersama-sama dengan bapaku Di atas tahtanya Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat 1 Petrus 3 Ayat 10 sampai 12 Siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu Ia harus menjauh yang jahat Dan melakukan yang baik Ia harus mencari perdamaian Dan berusaha mendapatkannya Sebab mata Tuhan Tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya Kepada permohonan mereka yang minta tolong Tetapi wajah Tuhan Menentang orang-orang Yang berbuat jahat Filipi 4 Ayat 4 sampai 9 Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan Bersuka citalah Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu Kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara Hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah Sumber kasih dan damai sejahtera Akan menyertai kamu Yesaya 57 Ayat 19 Aku akan menciptakan puji-pujian Damai Damai sejahtera bagi mereka yang jauh Dan bagi mereka yang dekat Firman Tuhan Aku akan menyembuhkan dia Yeremia 33 Ayat 2-3 Beginilah firman Tuhan Yang telah menjadikan bumi Dengan membentuknya dan menegakkannya Tuhan ialah namanya Berserulah kepadaku Maka aku akan menjawab engkau Dan akan memberitahukan kepadamu Hal-hal yang besar Dan yang tidak terpahami Yakni Hal-hal yang tidak kau ketahui Yeremia 33 Ayat 6 Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka Kesehatan dan kesembuhan Dan aku akan menyembuhkan mereka Dan akan menyingkapkan kepada mereka Kesejahteraan dan keamanan Yang berlimpah-limpah Matius 11 Ayat 28 Marilah kepadaku Semua yang leti lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Masmur 91 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allah ku Yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau Dari cerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut Terhadap gedesatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan Ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat tempat pertuduhanmu Malah petaka Tidak akan menimpa kamu Dan tulah Tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung Akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa Dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan Daripadaku Roma 8 Ayat 16-18 Roh itu bersaksi Bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya Bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita Menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita Juga dipermulihakan bersama-sama dengan dia Sebab aku yakin Bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan Dengan kemuliaan Yang akan dinyatakannya kepada kita Matius 5 Ayat 9 Berbahagialah Orang yang membawa damai Karena mereka Akan disebut anak-anak Allah Yohannes 14 Ayat 25-27 Semuanya itu kukatakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah Yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Roma 5 Ayat 1-5 Sebab itu Kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Oleh dia kita juga meroleh jalan masuk oleh iman Kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini Kita berdiri dan kita bermegah Dalam pengharapan Akan menerima kemuliaan Allah Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu Bahwa kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan Menimbulkan tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh Rauh Kudus Yang telah dikaruniakan kepada kita 2 Korintus 13 Ayat 11 Akhirnya saudara-saudaraku Bersuka citalah Usahakanlah dirimu Supaya sempurna Terimalah segala nasihatku Sehati sepikirlah kamu Dan hiduplah dalam damai sejahtera Maka Allah Sumber kasih dan damai sejahtera Akan menyertai kamu Yesaya 53 Ayat 5 Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukkan Oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Masmur 37 Ayat 37 Perhatikanlah orang yang tulus Dan lihatlah kepada orang yang jujur Sebab pada orang yang suka damai Akan ada masa depan Ibrani 12 Ayat 11 Memang tiap-tiap ganjaran Pada waktu ia diberikan Tidak mendatangkan suka cita Tetapi duka cita Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran Yang memberikan damai kepada mereka Yang dilatih olehnya Matius 6 Ayat 25 Sampai 33 Karena itu Aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh bapamu yang di surga Bukankah kamu jauh melibui burung-burung itu Siapakah di antara kamu Yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja Dan tanpa memintal Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya Sebab itu Janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan kepadamu Masmur 126 Ayat 5-6 Orang-orang yang menabur Dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju Dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai Sambil membawa berkas-berkasnya Masmur 16 Ayat 5-11 Ya Tuhan Engkau lah bagian warisanku dan pialaku Engkau sendirilah Yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku Tali pengukur jatuh bagiku Di tempat-tempat yang permai Ya Milik pusakaku Menyenangkan hatiku Aku memuji Tuhan Aku memuji Tuhan Yang telah memberi nasihat kepadaku Ya Pada waktu malam Hati nuraniku mengajari aku Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah Sebab itu Hatiku bersuka cita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku Akan diam dengan tentram Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu Melihat kebinasaan Engkau memberitahukan kepadaku Jalan kehidupan Di hadapanmu Ada suka cita berlimpah-limpah Di tangan kananmu Ada nikmat senantiasa Yohanes 16 Ayat 33 Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan Tetapi Kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia 1 Petrus 5 Ayat 6-7 Karena itu Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Masmur 32 Ayat 7 dan 10 Engkau lah persembunyian bagiku Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku Engkau mengelilingi aku Sehingga aku luput dan bersorak Banyak kesakitan diderita orang fasik Tetapi orang percaya kepada Tuhan Dikelilinginya dengan kasih setia Yeremia 17 Ayat 7-8 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon Yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak kuatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Roma 8 Ayat 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Roma 8 Ayat 37 Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang mengasihi kita Ulangan 31 Ayat 6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut Dan jangan gemetar karena mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau Ia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Yeremia 29 Ayat 11-12 Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Dan apabila kamu berseru Dan datang untuk berdoa kepadaku Maka aku Akan mendengarkan kamu Yohanes 3 Ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah Mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang Percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Markus 11 Ayat 22-24 Yesus menjawab mereka Percayalah kepada Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah Dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakannya Itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Yosua 1 Ayat 7-9 Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan kepadamu Oleh hamba ke Musa Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung Kemanapun engkau pergi Janganlah engkau lupa Memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Bukan katalah ku perintahkan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu Menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Filipi 4 Ayat 19-20 Allahku Akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Dimuliakanlah Allah dan Bapak kita Selama-lamanya Amin Masmur 37 Ayat 3-6 Percayalah kepada Tuhan Dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri Dan berlakulah setia Dan bergembiralah karena Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu Apa yang diinginkan hatimu Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ia akan memunculkan kebenaranmu Seperti terang Dan hakmu Seperti siang Masmur 50 Ayat 14-15 Persembahkanlah syukur Sebagai korban kepada Allah Dan bayarlah lazarmu kepada yang maha tinggi Berserulah kepadaku Berserulah kepadaku Pada waktu kesesakan Aku akan meluputkan engkau Dan engkau akan memuliakan aku Wahyu 2 ayat 7 Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Dia akan kuberi makan Dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Allah Wahyu 2 ayat 10 Jangan takut terhadap apa yang harus engkau dirita Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu Kedalam penjara Supaya kamu dicobai Dan kamu akan beroleh kesusahan Selama sepuluh hari Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Wahyu 2 ayat 26 Dan barang siapa menang Dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya Kepadanya akan kukaruniakan Kuasa atas bangsa-bangsa Wahyu 3 ayat 10-11 Karena engkau menuruti firmanku Untuk tekun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau Dari hari pencobaan Yang akan datang atas seluruh dunia Untuk mencobai mereka Yang diam di bumi Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun Mengambil mahkotamu Wahyu 3 ayat 20-22 Lihat Aku berdiri di muka pintu dan mengetop Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Barang siapa menang Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku Di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang Dan duduk bersama-sama dengan bapakku Di atas tahtanya Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat 1 Petrus 3 Ayat 10-12 Siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya Terhadap yang jahat Dan bibirnya Terhadap ucapan-ucapan yang menipu Ia harus menjauh yang jahat Dan melakukan yang baik Ia harus mencari perdamaian Dan berusaha mendapatkannya Sebab mata Tuhan Tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya Kepada permohonan mereka yang minta tolong Tetapi wajah Tuhan Menentang orang-orang Yang berbuat jahat Filipi 4 Ayat 4-9 Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan Bersuka citalah Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu Kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara Hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah Sumber kasih dan damai sejahtera Akan menyertai kamu Yesaya 57 Ayat 19 Aku akan menciptakan puji-pujian Damai Damai sejahtera bagi mereka yang jauh Dan bagi mereka yang dekat Firman Tuhan Aku akan menyembuhkan dia Yeremia 33 Ayat 2-3 Beginilah firman Tuhan Yang telah menjadikan bumi Dengan membentuknya dan menegakkannya Tuhan ialah namanya Berserulah kepadaku Maka aku akan menjawab engkau Dan akan memberitahukan kepadamu Hal-hal yang besar Dan yang tidak terpahami Yakni Hal-hal yang tidak kau ketahui Yeremia 33 Ayat 6 Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka Kesehatan dan kesembuhan Dan aku akan menyembuhkan mereka Dan akan menyingkapkan kepada mereka Kesejahteraan dan keamanan Yang berlimpah-limpah Matius 11 Ayat 28 Marilah kepadaku Semua yang leti lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Masmur 91 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allah ku Yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau Dari cerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan melundungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut Terhadap gedesetan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan Ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat tempat pertuduhanmu Malah petaka Tidak akan menimpah kamu Dan tulah Tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung Akan kau langkahi Engkau akan menginjak Anak singa Dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia Dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan Daripadaku Roma 8 Ayat 16-18 Roh itu bersaksi Bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah Anak-anak Allah Dan jika kita adalah Anak Maka kita juga adalah Ahli waris Maksudnya Orang-orang yang berhak Menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya Bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita Menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita Juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Sebab aku yakin Bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan Dengan kemuliaan Yang akan dinyatakannya kepada kita Matius 5 Ayat 9 Berbahagialah Orang yang membawa damai Karena mereka Akan disebut Anak-anak Allah Yohanes 14 Ayat 25 Sampai 27 Semuanya itu Kukatakan Kepadamu Selagi aku Berada bersama-sama Dengan kamu Tetapi penghibur Yaitu Rokudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah Yang akan mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Dan akan mengingatkan Kamu Akan semua Yang telah kukatakan Kepadamu Damai sejahtera Aku tinggalkan bagimu Damai sejahtera Aku kuberikan Kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti Yang diberikan oleh Dunia Kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar hatimu Roma 5 Ayat 1-5 Sebab itu Kita yang dibenarkan Karena iman Kita hidup Dalam damai sejahtera Dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Oleh dia Kita juga Beroleh jalan Masuk oleh iman Kepada Kasih karunia ini Di dalam Kasih karunia ini Kita berdiri Dan kita Bermegah Dalam pengharapan Akan menerima Kemuliaan Allah Dan bukan Hanya itu saja Kita malah Bermegah juga Dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu Bahwa kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan Menimbulkan tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah Dikaruniakan Kepada kita 2 Korintus 13 Ayat 11 Akhirnya Saudara-saudaraku Bersuka citalah Usahakanlah dirimu Supaya sempurna Terimalah Segala Nasehatku Sehati Sepikirlah Kamu Dan hiduplah Dalam Damai Sejahtera Maka Allah Sumber Kasih Dan damai Sejahtera Akan Menyertai Kamu Yesaya 53 Ayat 5 Tetapi Dia Tertikam Oleh karena Pemberontakan Kita Dia diremukkan Oleh karena Kejahatan kita Ganjaran yang Mendatangkan Keselamatan Bagi kita Ditimpakan Kepadanya Dan oleh Bilur-bilurnya Kita Menjadi Sembuh Masmur Masmur 37 Ayat 37 Perhatikanlah Orang yang Tulus Dan Lihatlah Kepada Orang yang Jujur Sebab Pada Orang yang Suka Damai Akan Ada Masa Depan Ibrani 12 Ayat 11 Memang Tiap-tiap Ganjaran Pada Waktu Ia Diberikan Tidak Mendatangkan Suka Cita Tetapi Duka Cita Tetapi Kemudian Ia Menghasilkan Buah Kebenaran Yang Memberikan Damai Kepada Mereka Yang Dilatih Olehnya Matius 6 Ayat 25 Sampai 33 Karena Itu Aku Berkata Kepadamu Janganlah Khawatir Akan Hidupmu Akan Apa Yang Hendak Kamu Makan Atau Minum Dan Janganlah Khawatir Pula Akan Tubuh Akan Apa Yang Anda Kamu Pakai Bukankah Hidup Itu Lebih Penting Daripada Makanan Dan Tubuh Itu Lebih Penting Daripada Pakaian Pandanglah Burung Burung Di Langit Yang Tidak Menabur Dan Tidak Menuai Dan Tidak Mengumpulkan Bekal Dalam Lumbung Namun Diberi Makan Oleh Bapamu Yang Di Surga Bukankah Kamu Jauh Melibih Burung Burung Itu Siapakah Diantara Kamu Dapat Menambahkan Sasta Saja Pada Jalan Hidupnya Dan Mengapa Kamu Khawatir Akan Pakaian Perhatikanlah Bunga Bagung Di Ladang Yang Tumbuh Tanpa Bekerja Dan Tanpa Memintal Namun Aku Berkata Kepadamu Salomo Dalam Segala Kemegahannya Pun Tidak Berpakaian Seindah Salah Satu Dari Bunga Itu Jadi Jika Demikian Allah Mendandani Rumput Di Ladang Yang Hari Ini Ada Dan Besok Dibuang Kedalam Api Tidak Kayak Terlebih Lagi Mendandani Kamu Hai Orang Yang Kurang Percaya Sebab Itu Jangan 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 Kamu Khawatir Dan Berkata Apakah Yang Akan Kami Makan Apakah Yang Akan Kami Minum Apakah Yang Akan Kami Pakai Semua Itu Dicari Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Akan Tetapi Bapamu Yang Disurga Tahu Bahwa Kamu Memerlukan Semuanya Itu Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Masmur 126 Ayat 5 Sampai 6 Orang Orang Yang Menabur Dengan Mencucurkan Air Mata Akan Menuai Dengan Bersorak Sorai Orang Yang Berjalan Maju Dengan Menangis Sambil Menabur Benih Pasti Pulang Dengan Sorak Sorai Sambil Membawa Berkas Berkasnya Masmur 16 Ayat 5 Sampai 11 Ya Tuhan Ya Tuhan Engkau lah bagian warisanku dan pialaku Engkau sendirilah Yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku Tali pengukur jatuh bagiku Di tempat-tempat yang permai Ya Milik pusakaku Menyenangkan hatiku Aku memuji Tuhan Aku memuji Tuhan Yang telah memberi nasihat kepadaku Ya Pada waktu malam Hati nuraniku mengajari aku Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah Sebab itu Hatiku bersuka cita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku Akan diam dengan tentram Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu Melihat kebinasaan Engkau memberitahukan kepadaku Jalan kehidupan Di hadapanmu Ada suka cita berlimpah-limpah Di tangan kananmu Ada nikmat senantiasa Yohanes 16 Ayat 33 Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganyayaan Tetapi Kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia 1 Petrus 5 Ayat 6-7 Karena itu Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Masmur 32 Ayat 7 dan 10 Engkaulah persembunyian bagiku Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku Engkau mengelilingi aku Sehingga aku luput dan bersorak Banyak kesakitan diderita orang fasik Tetapi orang percaya kepada Tuhan Dikelilinginya dengan kasih setia Yeremia 17 Ayat 7-8 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon Yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak kuatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Roma 8 Ayat 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Roma 8 Ayat 37 Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang mengasihi kita Ulangan 31 Ayat 6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut Dan jangan gemetar karena mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau Ia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Yeremia 29 Ayat 11-12 Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Dan apabila kamu berseru Dan datang untuk berdoa kepadaku Maka aku Akan mendengarkan kamu Yohanes 3 Ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah Mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Markus 11 Ayat 22-24 Yesus menjawab mereka Percayalah kepada Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah Dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Yosua 1 Ayat 7-9 Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan kepadamu Oleh hambaku Musa Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung Kemana pun engkau pergi Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Bukankah telah ku perintahkan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu Menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Filipi 4 Ayat 19-20 Allahku Akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Dimuliakanlah Allah dan Bapak kita Selama-lamanya Amin Masmur 37 Ayat 3-6 Percayalah kepada Tuhan Dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri Dan berlakulah setia Dan bergembiralah Karena Tuhan Maka ia akan memberikan Kepadamu Apa yang diinginkan hatimu Serahkanlah hidupmu Kepada Tuhan Dan percayalah Kepadanya Dan ia akan bertindak Ia akan memunculkan Kebenaranmu Seperti terang Dan hakmu Seperti siang Masmur 50 Ayat 14-15 Persembahkanlah syukur Sebagai korban kepada Allah Dan bayarlah lazarmu Kepada yang maha tinggi Berserulah Kepadaku Pada waktu kesesakan Aku akan meluputkan engkau Dan engkau akan memuliakan aku Wahyu 2 ayat 7 Siapa berkelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Dia akan kuberi makan Dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Allah Wahyu 2 ayat 10 Jangan takut terhadap apa yang harus engkau dirita Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu Kedalam penjara Supaya kamu dicobai Dan kamu akan beroleh kesusahan Selama 10 hari Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan Kepadamu Mahkota kehidupan Wahyu 2 ayat 26 Dan barang siapa menang Dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya Kepadanya akan kukaruniakan Kuasa atas bangsa-bangsa Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 Karena engkau menuruti firmanku Untuk tekun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau Dari hari pencobaan Yang akan datang atas seluruh dunia Untuk mencobai mereka Yang diam di bumi Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun Mengambil mahkotamu Wahyu 3 ayat 20 sampai 22 Lihat Aku berdiri di muka pintu dan mengetok Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku Makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Barang siapa menang Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku Di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang Dan duduk bersama-sama dengan bapaku Di atas tahtanya Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat 1 Petrus 3 Ayat 10 sampai 12 Siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya Terhadap yang jahat Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu Ia harus menjauh yang jahat Dan melakukan yang baik Ia harus mencari perdamaian Dan berusaha mendapatkannya Sebab mata Tuhan Tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya Kepada permohonan mereka yang minta tolong Tetapi wajah Tuhan Menentang orang-orang Yang berbuat jahat Filipi 4 Ayat 4 sampai 9 Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan Bersuka citalah Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu Kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara Hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah Sumber kasih dan damai sejahtera Akan menyertai kamu Yesaya 57 Ayat 19 Aku akan menciptakan puji-pujian Damai Damai sejahtera bagi mereka yang jauh Dan bagi mereka yang dekat Firman Tuhan Aku akan menyembuhkan dia Yeremia 33 Ayat 2-3 Beginilah firman Tuhan Yang telah menjadikan bumi Dengan membentuknya dan menegakkannya Tuhan ialah namanya Berserulah kepadaku Maka aku akan menjawab engkau Dan akan memberitahukan kepadamu Hal-hal yang besar Dan yang tidak terpahami Yakni Hal-hal yang tidak kau ketahui Yeremia 33 Ayat 6 Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka Kesehatan dan kesembuhan Dan aku akan menyembuhkan mereka Dan akan menyingkapkan kepada mereka Kesejahteraan dan keamanan Yang berlimpah-limpah Matius 11 Ayat 28 Marilah kepadaku Semua yang leti lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan Kepadamu Masmur 91 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allah ku Yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau Dari cerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut Terhadap gedesatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan Ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat tempat pertuduhanmu Malah petaka Tidak akan menimpakamu Dan tulah Tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung Akan kau langkahi Engkau akan menginjak Anak singa Dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia Dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan Daripadaku Roma 8 Ayat 16-18 Roh itu bersaksi Bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah Anak-anak Allah Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah Ahli waris Maksudnya Orang-orang yang berhak menerima Janji-janji Allah Yang akan menerimanya Bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita Menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita Juga dipermulihakan bersama-sama dengan dia Sebab aku yakin Bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan Dengan kemuliaan Yang akan dinyatakannya kepada kita Matius 5 Ayat 9 Berbahagialah Orang yang membawa damai Karena mereka Akan disebut Anak-anak Allah Yohannes 14 Ayat 25 Sampai 27 Semuanya itu Kukatakan kepadamu Selagi aku Berada bersama-sama Dengan kamu Tetapi penghibur Yaitu Roh Kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah Yang akan mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Dan akan mengingatkan Kamu Akan semua yang telah Kukatakan kepadamu Damai sejahtera Aku tinggalkan bagimu Damai sejahtera Aku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti yang diberikan Oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar hatimu Roma 5 Ayat 1-5 Sebab itu Kita yang dibenarkan Karena iman Kita hidup dalam Damai sejahtera Dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Oleh dia Kita juga Beroleh jalan Masuk oleh iman Kepada Kasih karunia ini Di dalam Kasih karunia ini Kita berdiri Dan kita Bermegah Dalam pengharapan Akan menerima Kemuliaan Allah Dan bukan Hanya itu saja Kita malah Bermegah juga Dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu Bahwa kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan Menimbulkan tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan Kepada kita 2 Korintus 13 Ayat 11 Akhirnya saudara-saudaraku Bersuka citalah Usahakanlah dirimu Supaya sempurna Terimalah segala Nasihatku Sehati sepikirlah kamu Dan hiduplah dalam Damai sejahtera Maka Allah Sumber kasih dan damai sejahtera Akan menyertai kamu Yesaya 53 Ayat 5 Tetapi Dia tertikam oleh Karena pemberontakan kita Dia diremukkan Oleh karena Kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan Keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Masmur 37 Ayat 37 Perhatikanlah orang yang tulus Dan lihatlah kepada orang yang jujur Sebab pada orang yang suka damai Akan ada masa depan Ibrani 12 Ayat 11 Memang tiap-tiap ganjaran Pada waktu ia diberikan Tidak mendatangkan suka cita Tetapi duka cita Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran Yang memberikan damai kepada mereka Yang dilatih olehnya Matius 6 Ayat 25-33 Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh bapamu yang di surga Bukankah kamu jauh melibu burung-burung itu Siapakah di antara kamu Yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja Dan tanpa memintal Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya Sebab itu Janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi Carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan kepadamu Masmur 126 Ayat 5-6 Orang-orang yang menabur Dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju Dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai Sambil membawa berkas-berkasnya Masmur 16 Ayat 5-11 Ya Tuhan Engkau lah bagian warisanku dan pialaku Engkau sendirilah Yang menekuhkan bagian yang diundikan kepadaku Tali pengukur jatuh bagiku Di tempat-tempat yang permai Ya Milik pusakaku Menyenangkan hatiku Aku memuji Tuhan Aku memuji Tuhan Yang telah memberi nasihat kepadaku Ya Pada waktu malam Hati nuraniku mengajari aku Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah Sebab itu Hatiku bersuka cita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku Akan diam dengan tentram Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu Melihat kebinasaan Engkau memberitahukan kepadaku Jalan kehidupan Di hadapanmu Ada suka cita berlimpah-limpah Di tangan kananmu Ada nikmat senantiasa Yohanes 16 Ayat 33 Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganyayaan Tetapi Kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia 1 Petrus 5 Ayat 6-7 Karena itu Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Masmur 32 Ayat 7 dan 10 Engkau lah persembunyian bagiku Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku Engkau mengelilingi aku Sehingga aku luput dan bersorak Banyak kesakitan diderita orang fasik Tetapi orang percaya kepada Tuhan Dikelilinginya dengan kasih setia Yeremia 17 Ayat 7-8 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon Yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak kuatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Roma 8 Ayat 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Roma 8 Ayat 37 Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang mengasihi kita Ulangan 31 Ayat 6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut Dan jangan gemetar karena mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau Ia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Yeremia 29 Ayat 11-12 Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Dan apabila kamu berseru Dan datang untuk berdoa kepadaku Maka aku akan mendengarkan kamu Yohanes 3 Ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Markus 11 Ayat 22-24 Yesus menjawab mereka Percayalah kepada Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah Dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Yosua 1 Ayat 7-9 Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan kepadamu Oleh hamba ke Musa Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung Kemana pun engkau pergi Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Bukankah telah ku perintahkan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu Menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Filipi 4 Ayat 19-20 Allahku Akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Dimuliakanlah Allah dan Bapak kita Selama-lamanya Amin Masmur 37 Ayat 3-6 Percayalah kepada Tuhan Dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri Dan berlakulah setia Dan bergembiralah karena Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu Apa yang diinginkan hatimu Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ia akan memunculkan kebenaranmu Seperti terang Dan hakmu Seperti siang Masmur 50 Ayat 14-15 Persembahkanlah syukur Sebagai korban kepada Allah Dan bayarlah lazarmu kepada yang maha tinggi Berserulah kepada aku Pada waktu kesesakan Aku akan meluputkan engkau Dan engkau akan memuliakan aku Wahyu 2 ayat 7 Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Dia akan kuberi makan Dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Allah Wahyu 2 ayat 10 Jangan takut terhadap apa yang harus engkau dirita Sesungguhnya Iblis akan menemparkan beberapa orang dari antaramu Kedalam penjara Supaya kamu dicobai Dan kamu akan beroleh kesusahan Selama sepuluh hari Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan kepadamu Mahkota kehidupan Wahyu 2 ayat 26 Dan barang siapa menang Dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya Kepadanya akan kukaruniakan Kuasa atas bangsa-bangsa Wahyu 3 ayat 10-11 Karena engkau menuruti firmanku Untuk tekun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau Dari hari pencobaan Yang akan datang atas seluruh dunia Untuk mencobai mereka Yang diam di bumi Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun Mengambil mahkotamu Wahyu 3 ayat 20-22 Lihat Aku berdiri di muka pintu Dan mengetuk Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Barang siapa menang Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku Di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang Dan duduk bersama-sama dengan bapaku Di atas tahtanya Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat 1 Petrus 3 Ayat 10-12 Siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya Terhadap yang jahat Dan bibirnya Terhadap ucapan-ucapan yang menipu Ia harus menjauh yang jahat Dan melakukan yang baik Ia harus mencari perdamaian Dan berusaha mendapatkannya Sebab mata Tuhan Tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya Kepada permohonan mereka yang minta tolong Tetapi wajah Tuhan Menentang orang-orang Yang berbuat jahat Filipi 4 Ayat 4-9 Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan Bersuka citalah Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu Kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara Hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah Sumber kasih dan damai sejahtera Akan menyertai kamu Yesaya 57 Ayat 19 Aku akan menciptakan puji-pujian Damai Damai sejahtera bagi mereka yang jauh Dan bagi mereka yang dekat Firman Tuhan Aku akan menyembuhkan dia Yeremia 33 Ayat 2-3 Beginilah firman Tuhan Yang telah menjadikan bumi Dengan membentuknya dan menegakkannya Tuhan ialah namanya Berserulah kepadaku Maka aku akan menjawab engkau Dan akan memberitahukan kepadamu Hal-hal yang besar Dan yang tidak terpahami Yakni Hal-hal yang tidak kau ketahui Yeremia 33 Ayat 6 Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka Kesehatan dan kesembuhan Dan aku akan menyembuhkan mereka Dan akan menyingkapkan kepada mereka Kesejahteraan dan keamanan Yang berlimpah-limpah Matius 11 Ayat 28 Marilah kepadaku Semua yang letih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Masmur 91 Masmur 91 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allah ku Yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau Dari cerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut Terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan Ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat tempat pertuduhanmu Malah petaka Tidak akan menimpah kamu Dan tulah Tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung Akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa Dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan Daripadaku Roma 8 Ayat 16-18 Roh itu bersaksi Bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya Bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita Menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita Juga dipermulihakan bersama-sama dengan dia Sebab aku yakin Bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan Dengan kemuliaan Yang akan dinyatakannya kepada kita Matius 5 Ayat 9 Berbahagialah Orang yang membawa damai Karena mereka Akan disebut anak-anak Allah Yohanes 14 Ayat 25-27 Semuanya itu kukatakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah Yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Roma 5 Ayat 1-5 Sebab itu Kita yang dibunarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman Kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini Kita berdiri dan kita bermegah Dalam pengharapan Akan menerima kemuliaan Allah Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu Bahwa kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan Menimbulkan tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan kepada kita 2 Korintus 13 Ayat 11 Akhirnya saudara-saudaraku Bersuka citalah Usahakanlah dirimu Supaya sempurna Terimalah segala nasihatku Sehati sepikirlah kamu Dan hiduplah dalam damai sejahtera Maka Allah Sumber kasih dan damai sejahtera Akan menyertai kamu Yesaya 53 Ayat 5 Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukkan Oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Masmur 37 Ayat 37 Perhatikanlah orang yang tulus Dan lihatlah kepada orang yang jujur Sebab pada orang yang suka damai Akan ada masa depan Ibrani 12 Ayat 11 Memang tiap-tiap ganjaran Pada waktu ia diberikan Tidak mendatangkan suka cita Tetapi duka cita Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran Yang memberikan damai kepada mereka Yang dilatih olehnya Matius 6 Ayat 25 Sampai 33 Karena itu Aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh bapamu yang di surga Bukankah kamu jauh melibui burung-burung itu Siapakah di antara kamu Yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja Dan tanpa memintal Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya Sebab itu Janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan kepadamu Masmur 126 Ayat 5-6 Orang-orang yang menabur Dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju Dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai Sambil membawa berkas-berkasnya Masmur 16 Ayat 5-11 Ya Tuhan Engkau lah bagian warisanku dan pialaku Engkau sendirilah Yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku Tali pengukur jatuh bagiku Di tempat-tempat yang permai Ya Milik pusakaku Menyenangkan hatiku Aku memuji Tuhan Aku memuji Tuhan Yang telah memberi nasihat kepadaku Ya Pada waktu malam Hati nuraniku mengajari aku Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah Sebab itu Hatiku bersuka cita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku Akan diam dengan tentram Sebab engkau tidak menyerahkan aku Ke dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu Melihat kebinasaan Engkau memberitahukan kepadaku Jalan kehidupan Di hadapanmu Ada suka cita berlimpah-limpah Di tangan kananmu Ada nikmat senantiasa Yohanes 16 Ayat 33 Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan Tetapi Kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia 1 Petrus 5 Ayat 6-7 Karena itu Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Masmur 32 Ayat 7 dan 10 Engkau lah persembunyian bagiku Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku Engkau mengelilingi aku Sehingga aku luput dan bersorak Banyak kesakitan diderita orang falsik Tetapi orang percaya kepada Tuhan Dikelilinginya dengan kasih setia Yeremia 17 Ayat 7-8 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon Yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak kuatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Roma 8 Ayat 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Roma 8 Ayat 37 Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang mengasihi kita Ulangan 31 Ayat 6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut Dan jangan gemetar karena mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau Ia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Yeremia 29 Ayat 11-12 Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Dan apabila kamu berseru Dan datang untuk berdoa kepadaku Maka aku akan mendengarkan kamu Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Markus 11 Ayat 22-24 Yesus menjawab mereka Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Yosua 1 Ayat 7-9 Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan kepadamu Oleh hamba ke Musa Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung Kemanapun engkau pergi Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Bukan katalah ku perintahkan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu Menyertai engkau Kemana pun engkau pergi Filipi 4 Ayat 19-20 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Dimuliakanlah Allah dan Bapak kita Selama-lamanya Amin Masmur 37 Ayat 3-6 Percayalah kepada Tuhan Dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri Dan berlakulah setia Dan bergembiralah karena Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu Apa yang diinginkan hatimu Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ia akan memunculkan kebenaranmu Seperti terang Dan hakmu Seperti siang Masmur 50 Ayat 14-15 Persembahkanlah syukur Sebagai korban kepada Allah Dan bayarlah lazarmu kepada yang maha tinggi Berserulah kepada aku Pada waktu kesesakan Aku akan meluputkan engkau Dan engkau akan memuliakan aku Wahyu 2 ayat 7 Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Dia akan kuberi makan Dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Allah Wahyu 2 ayat 10 Jangan takut terhadap apa yang harus Kehidupan Wahyu 2 ayat 26 Dan barang siapa menang Dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya Kepadanya Kepadanya akan kukaruniakan Kuasa atas bangsa-bangsa Wahyu 3 ayat 10-11 Karena engkau menuruti firmanku Untuk tekun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau Dari hari pencobaan Yang akan datang atas seluruh dunia Untuk mencobai mereka Yang diam di bumi Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun Mengambil mahkotamu Wahyu 3 ayat 20-22 Lihat Aku berdiri di muka pintu dan mengetok Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku Makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Barang siapa menang Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku Di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang Dan duduk bersama-sama dengan bapaku Di atas tahtanya Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat 1 Petrus 3 Ayat 10-12 Siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya Terhadap yang jahat Dan bibirnya Terhadap ucapan-ucapan yang menipu Ia harus menjauhi yang jahat Dan melakukan yang baik Ia harus mencari perdamaian Dan berusaha mendapatkannya Sebab mata Tuhan Tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya Kepada permohonan mereka yang minta tolong Tetapi wajah Tuhan Menentang orang-orang Yang berbuat jahat Filipi 4 Ayat 4-9 Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan Bersuka citalah Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu Kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara Hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah Sumber kasih dan damai sejahtera Akan menyertai kamu Yesaya 57 Ayat 19 Aku akan menciptakan puji-pujian Damai Damai sejahtera bagi mereka yang jauh Dan bagi mereka yang dekat Firman Tuhan Aku akan menyembuhkan dia Yeremia 33 Ayat 2-3 Beginilah firman Tuhan Yang telah menjadikan bumi Dengan membentuknya dan menegakkannya Tuhan ialah namanya Berserulah kepadaku Maka aku akan menjawab engkau Dan akan memberitahukan kepadamu Hal-hal yang besar Dan yang tidak terpahami Yakni Hal-hal yang tidak kau ketahui Yeremia 33 Ayat 6 Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka Kesehatan dan kesembuhan Dan aku akan menyembuhkan mereka Dan akan menyingkapkan kepada mereka Kesejahteraan dan keamanan Yang berlimpah-limpah Matius 11 Ayat 28 Marilah kepadaku Semua yang letih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan Masmur 91 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allah ku Yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau Dari cerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan melundungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut Terhadap gedesetan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya Dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan Ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat tempat pertuduhanmu Malah petaka Tidak akan menimpakamu Dan tulah Tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung Akan kau langkahi Engkau akan menginjak Anak singa Dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan Daripadaku Roma 8 Ayat 16-18 Roh itu bersaksi Bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya Bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita Menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita Juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Sebab aku yakin Bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan Dengan kemuliaan Yang akan dinyatakannya kepada kita Matius 5 Ayat 9 Berbahagialah Orang yang membawa damai Karena mereka Akan disebut Anak-anak Allah Yohannes 14 Ayat 25-27 Semuanya itu kukatakan Kepadamu Selagi aku berada bersama-sama Dengan kamu Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak Dalam namaku Dialah Yang akan mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Dan akan mengingatkan Kamu Akan semua yang telah Kukatakan kepadamu Damai sejahtera Aku tinggalkan bagimu Damai sejahtera Aku kuberikan Kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti Yang diberikan oleh dunia Kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar hatimu Roma 5 Ayat 1-5 Sebab itu Kita yang dibenarkan Karena iman Kita hidup Dalam damai sejahtera Dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Oleh dia Kita juga Beroleh jalan Masuk oleh iman Kepada Kasih karunia ini Di dalam Kasih karunia ini Kita berdiri Dan kita Bermegah Dalam pengharapan Akan menerima Kemuliaan Allah Dan bukan Hanya itu saja Kita malah Bermegah juga Dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu Bahwa kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan Menimbulkan tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan Kepada kita 2 Korintus 13 Ayat 11 Akhirnya saudara-saudaraku Bersuka citalah Usahakanlah dirimu Supaya sempurna Terimalah segala Nasehatku Sehati sepikirlah kamu Dan hiduplah dalam Damai sejahtera Maka Allah Sumber kasih dan damai sejahtera Akan menyertai kamu Yesaya 53 Ayat 5 Tetapi Dia tertikam oleh Karena pemberontakan kita Dia diremukkan Oleh karena Kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan Keselamatan bagi kita Ditimpakan Kepadanya Dan oleh Bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Masmur 37 Ayat 37 Perhatikanlah orang yang Perhatikanlah orang yang Tulus Dan lihatlah kepada Orang yang jujur Sebab pada orang yang Suka damai Akan ada Masa depan Ibrani 12 Ayat 11 Memang tiap-tiap Ganjaran Pada waktu Ia diberikan Tidak mendatangkan Suka cita Tetapi Duka cita Tetapi Kemudian Ia menghasilkan Buah kebenaran Yang memberikan Damai kepada mereka Yang dilatih olehnya Matius 6 Ayat 25 Sampai 33 Karena itu Aku berkata Kepadamu Janganlah khawatir Akan hidupmu Akan apa yang Hendak kamu makan Atau minum Dan janganlah Khawatir pula Akan tubuhmu Akan apa yang Hendak kamu pakai Bukankah hidup itu Lebih penting Daripada makanan Dan tubuh itu Lebih penting Daripada pakaian Pandanglah Burung-burung di langit Yang tidak menabur Dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan Bekal dalam lumbung Namun diberi makan Oleh Bapamu Yang di surga Bukankah kamu Jauh melibui Burung-burung itu Siapakah Diantara kamu Yang karena Kekhawatirannya Dapat menambahkan Sahasta saja Pada jalan hidupnya Dan mengapa Kamu khawatir Akan pakaian Perhatikanlah Bunga bakung Di ladang Yang tumbuh Tanpa bekerja Dan tanpa Memintang Namun Aku berkata Kepadamu Salomo Dalam segala Kemegahannya pun Tidak berpakaian Seindah Salah satu Dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani Rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok Dibuang ke dalam api Tidakkah Ya terlebih lagi Mendandani kamu Hai orang yang Kurang percaya Sebab itu Janganlah kamu Khawatir dan berkata Apakah yang akan Kami makan Apakah yang akan Kami minum Apakah yang akan Kami pakai Semua itu Dicari bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang Di sorga tahu Bahwa kamu Memerlukan Semuanya itu Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Masmur 126 Ayat 5-6 Orang-orang yang menabur Dengan mencucurkan air mata Akan menuai Dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju Dengan menangis Sambil menabur benih Pasti pulang Dengan sorak-sorai Sambil membawa Berkas-berkasnya Masmur 16 Ayat 5-11 Ya Tuhan Engkau lah bagian Warisanku dan Pialaku Engkau sendirilah Yang meneguhkan Bagian yang diundikan Kepadaku Tali pengukur Jatuh bagiku Di tempat-tempat Yang permai Ya Milik pusakaku Menyenangkan hatiku Aku memuji Tuhan Aku memuji Tuhan Yang telah memberi Nasihat kepadaku Ya Pada waktu malam Hati nuraniku Mengajari aku Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri Di sebelah kananku Aku tidak goyah Sebab itu Hatiku bersuka cita Dan jiwaku Bersorak-sorak Bahkan tubuhku Akan diam Dengan tentram Sebab Engkau Tidak menyerahkan Aku ke dunia Orang mati Dan tidak Membiarkan Orang kudusmu Melihat kebinasaan Engkau Memberitahukan Kepadaku Jalan Kehidupan Di hadapanmu Ada Sukacita Berlimpah-limpah Di tangan Kananmu Ada nikmat Senantiasa Yohanes 16 Ayat 33 Semuanya itu Kukatakan Kepadamu Supaya Kamu Beroleh Dami Sejahtera Dalam aku Dalam dunia Kamu Menderita Penganyayaan Tetapi Kuatkanlah Hatimu Aku Telah mengalahkan Dunia 1 Petrus 5 Ayat 6 Sampai 7 Karena itu Rendahkanlah dirimu Di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya Kamu Ditinggikannya Pada waktunya Serahkanlah Segala Kekhawatiranmu Kepadanya Sebab Ia yang Memelihara Kamu Masmur 32 Ayat 7 Dan 10 Engkaulah Persembunyian Bagiku Terhadap Kesesakan Engkau Menjaga Aku Engkau Mengelilingi Aku Sehingga Aku Luput Dan Bersorak Banyak Kesakitan Diderita Orang Fasik Tetapi Orang Percaya Kepada Tuhan Dikelilinginya Dengan Kasih Setia Yeremia Yeremia 17 Ayat 7-8 Diberkatilah Orang yang Mengandalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Pada Tuhan Ia Akan Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Air Yang Merambatkan Akar-akarnya Ketepi Batang Air Dan Yang Tidak Mengalami Datangnya Panas Terik Yang Daunnya Tetap Hijau Yang Tidak Kuhatur Dalam Tahun Kering Dan Yang Tidak Berhenti Menghasilkan Buah Roma 8 Ayat 28 Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasihi Dia Yaitu Bagi Mereka Yang Terbanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Roma 8 Ayat 37 Tetapi Dalam Semuanya Itu Kita Lebih Daripada Orang Orang Yang Menang Oleh Dia Yang Mengasihi Kita Ulangan 31 Ayat 6 Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Janganlah Takut Dan Jangan Gemetar Karena Mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah Yang Berjalan Menyertai Engkau Ia Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Tidak Akan Meninggalkan Engkau Yeremia 29 Ayat 11 Sampai 12 Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Dan Apabila Kamu Berseru Dan Datang Untuk Berdoa Kepadaku Maka Aku Akan Mendengarkan Kamu Yohanes 3 Ayat 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruni Anak Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Markus 11 Ayat 22 Sampai 24 Yesus Menjawab Mereka Percayalah Kepada Allah Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Berkata Kepada Gunung Ini Beranjak Dan Tercampak Kepadamu Asal Tidak Bimbang Hatinya Tetapi Percaya Bahwa Apa Yang Dikatakannya Itu Akan Terjadi Maka Hal Itu Akan Terjadi Baginya Karena Itu Aku Berkata Kepadamu Apa Saja Yang Kamu Minta Dan Doakan Percayalah Bahwa Kamu Telah Menerimanya Maka Hal Itu Akan Diberikan Kepadamu Yosua 1 Ayat 7 Sampai 9 Hanya Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Dengan Sungguh Sungguh Bertindak Lah Hati-hati Sesuai Dengan Seluruh Hukum Yang Telah Diperintahkan Kepadamu Oleh Hamba Kumusah Janganlah Menyimpang Ke Kanan Atau Kekiri Supaya Engkau Beruntung Kemanapun Engkau Pergi Janganlah Engkau Lupa Memperkatakan Kitab Taurat Ini Tetapi Renungkanlah Itu Siang Dan Malam Supaya Engkau Bertindak Hati-hati Sesuai Dengan Segala Yang Tertulis Di Dalamnya Sebab Dengan Demikian Perjalananmu Akan Berhasil Dan Engkau Akan Beruntung Bukan Katalah Kuperintahkan Kepadamu Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Janganlah Kecut Dan Tawar Hati Sebab Tuhan Allahmu Menyertai Engkau Kemanapun Engkau Pergi Filipi 4 Ayat 19 Sampai 20 Allahku Akan Memenuhi Segala Keperluanmu Menurut Kekayaan Dan Kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Dimuliakanlah Allah Dan Bapak Kita Selama Lamanya Amin Masmur 37 Ayat 3 Sampai 6 Percayalah Kepada Tuhan Dan Lakukanlah Yang Baik Diamlah Di Negeri Dan Berlakulah Setia Dan Bergembiralah Karena Tuhan Maka Ia Akan Memberikan Kepadamu Apa Yang Diinginkan Hatimu Serahkanlah Hidupmu Kepada Tuhan Dan Percayalah Kepadanya Dan Ia Akan Bertindak Ia Akan Memunculkan Kebenaranmu Seperti Terang Dan Hakmu Seperti Siang Mas Masmur Masmur 50 Ayat 14 Sampai 15 Persembah Persembahkanlah Syukur Sebagai Korban Kepada Allah Dan Bayarlah Lazarmu Kepada Yang Maha Tinggi Berserulah Kepadaku Pada Waktu Kesesakan Aku Akan Meluputkan Engkau Dan Engkau Akan Memuliakan Aku Wahyu 2 Ayat 7 Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Jemaat Barang Siapa Menang Dia Akanku Beri Makan Dari Pohon Kehidupan Yang Ada Di Taman Firdaus Allah Wahyu 2 Ayat 10 Jangan Takut Terhadap Apa Yang Harus Engkau Derita Sesungguhnya Iblis Akan Melemparkan Beberapa Orang Dari Antaramu Kedalam Penjara Supaya Kamu Dicobai Dan Kamu Akan Beroleh Kesusahan Selama Sepuluh Hari Hendaklah Engkau Setia Sampai Mati Dan Aku Akan Mengaruhi Akan Kepadamu Mahkota Kehidupan Wahyu 2 Ayat 26 Dan Barang Siapa Menang Dan Melakukan Pekerjaanku Sampai Kesudahannya Kepadanya Akanku Karuniakan Kuasa Atas Bangsa Bangsa Wahyu 3 Ayat 10 Sampai 11 Karena Engkau Menuruti Firmanku Untuk Tekun Menantikan Aku Maka Aku Pun Akan Melindungi Engkau Dari Hari Pencobaan Yang Akan Datang Atas Seluruh Dunia Untuk Mencobai Mereka Yang Diam Di Bumi Aku Datang Segera Peganglah Apa Yang Ada Padamu Supaya Tidak Seorang Pun Mengambil Mahkotamu Wahyu 3 Ayat 20 Sampai 22 Lihat Aku Berdiri Di Muka Pintu Dan Mengetok Jikalau Ada Orang Yang Mendengar Suaraku Dan Membukakan Pintu Aku Akan Masuk Mendapatkannya Dan Aku Makan Bersama Sama Dengan Dia Dan Ia Bersama Sama Dengan Aku Barang Siapa Menang Ia Akanku Dudukkan Bersama Sama Dengan Aku Di Atas Tahtaku Sebagaimana Aku Pun Telah Menang Dan Duduk Bersama Sama Dengan Bapak Di Atas Tahtanya Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Jemaat 1 Petrus 3 Ayat 10 Sampai 12 Siapa Yang Mau Mencintai Hidup Dan Mau Melihat Hari-hari Baik Ia Harus Menjaga Lidahnya Terhadap Yang Jahat Dan Bibirnya Terhadap Ucapan-ucapan Yang Menipu Ia Harus Menjauh Yang Jahat Dan Melakukan Yang Baik Ia Harus Mencari Perdamaian Dan Berusaha Mendapatkannya Sebab Mata Tuhan Tertuju Kepada Orang-orang Benar Dan Telinganya Kepada Permohonan Mereka Yang Minta Tolong Tetapi Wajah Tuhan Menentang Orang-orang Yang Berbuat Jahat Filipi 4 Ayat 4 Sampai 9 Bersuka Citalah Senantiasa Dalam Tuhan Sekali Lagi Kukatakan Bersuka Citalah Hendaklah Kebaikan Hatimu Diketahui Semua Orang Tuhan Sudah Dekat Jangan Janganlah Hendaknya Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginan Mu Kepada Allah Dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur Damai Sejahtera Allah Yang Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Hati Dan Pikiran Mu Dalam Kristus Yesus Jadi Akhirnya Saudara Saudara Semua Yang Benar Semua Yang Mulia Semua Yang Adil Semua Yang Suci Semua Yang Manis Semua Yang Sedap Didengar Semua Yang Disebut Kebajikan Dan Patut Dipuji Pikirkanlah Semuanya Itu Dan Apa Yang Telah Kamu Pelajari Dan Apa Yang Telah Kamu Terima Dan Apa Yang Telah Kamu Dengar Dan Apa Yang Telah Kamu Lihat Padaku Lakukanlah Itu Maka Allah Sumber Kasih Dan Damai Sejahtera Akan Menyertai Kamu Yes 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 57 Ayat 19 Aku Akan Menciptakan Puji-Pujian Damai Damai Sejahtera Bagi Mereka Yang Jauh Dan Bagi Mereka Yang Dekat Firman Tuhan Aku Akan Menyembuhkan Dia Yeremia 33 Ayat 2-3 Beginilah Firman Tuhan Yang Telah Menjadikan Bumi Dengan Membentuknya Dan Menegakkannya Tuhan Ialah Namanya Berserulah Kepadaku Maka Aku Akan Menjawab Engkau Dan Akan Memberitahukan Kepadamu Hal-hal Yang Besar Dan Yang Tidak Terpahami Yakni Hal-hal Yang Tidak Kau Ketahui Yeremia 33 Ayat 6 Sesungguhnya Aku Akan Mendatangkan Kepada Mereka Kesehatan Dan Kesembuhan Dan Aku Akan Menyembuhkan Mereka Dan Akan Menyingkapkan Kepada Mereka Kesejahteraan Dan Keamanan Yang Berlimpah-limpah Matius 11 Ayat 28 Marilah Kepadaku Semua Yang Leti Lesu Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberi Kelegaan Kepadamu Masmur 91 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat Tempat perlindunganku Dan Kubu pertahananku Allah ku Yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menundungi Ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau Engkau tak usah takut Terhadap Kedesehatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan Ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat tempat pertuduhanmu Malah petaka Tidak akan menimpa kamu Dan tulah Tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung Akan kau langkahi Engkau akan mengincak anak singa Dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Roma 8 Ayat 16-18 Roh itu bersaksi Bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya Bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita Menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita Juga dipermulihakan bersama-sama dengan dia Sebab aku yakin Bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan Dengan kemuliaan Yang akan dinyatakannya kepada kita Matius 5 Ayat 9 Berbahagialah Orang yang membawa damai Karena mereka Akan disebut anak-anak Allah Yohannes 14 Ayat 25-27 Semuanya itu kukatakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah Yang akan mengajarkan segala sesuatu Kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan Kepadamu Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku kuberikan Kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia Kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar hatimu Roma 5 Ayat 1-5 Sebab itu Kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman Kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini Kita berdiri dan kita bermegah Dalam pengharapan Akan menerima kemuliaan Allah Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu Bahwa kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan Menimbulkan tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan kepada kita 2 Korintus 13 Ayat 11 Akhirnya saudara-saudaraku Bersuka citalah Usahakanlah dirimu Supaya sempurna Terimalah segala nasihatku Sehati sepikirlah kamu Dan hiduplah dalam damai sejahtera Maka Allah Sumber kasih dan damai sejahtera Akan menyertai kamu Yesaya 53 Ayat 5 Tetapi Dia tertikam oleh karena Pemberontakan kita Dia diremukkan Oleh karena Kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan Keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Masmur 37 Ayat 37 Perhatikanlah orang yang tulus Dan lihatlah kepada orang yang jujur Sebab pada orang yang suka damai Akan ada masa depan Ibrani 12 Ayat 11 Memang tiap-tiap ganjaran Pada waktu ia diberikan Tidak mendatangkan suka cita Tetapi duka cita Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran Yang memberikan damai kepada mereka Yang dilatih olehnya Matius 6 Ayat 25 Sampai 33 Karena itu Aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang anda kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang anda kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menambur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh bapamu yang di surga Bukankah kamu jauh melibui burung-burung itu Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja Dan tanpa memintal Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya Sebab itu Janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan kepadamu Masmur 126 Ayat 5-6 Orang-orang yang menabur Dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju Dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai Sambil membawa berkas-berkasnya Masmur 16 Ayat 5-11 Ya Tuhan Engkau lah bagian warisanku dan pialaku Engkau sendirilah Yang menekuhkan bagian yang diundikan kepadaku Tali pengukur jatuh bagiku Di tempat-tempat yang permai Ya Milik pusakaku Menyenangkan hatiku Aku memuji Tuhan Aku memuji Tuhan Yang telah memberi nasihat kepadaku Ya Pada waktu malam Hati nuraniku mengajari aku Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah Sebab itu Hatiku bersuka cita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku Akan diam dengan tentram Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu Melihat kebinasaan Engkau memberitahukan kepadaku Jalan kehidupan Di hadapanmu Ada suka cita berlimpah-limpah Di tangan kananmu Ada nikmat senantiasa Yohanes 16 Ayat 33 Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan Tetapi Kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia 1 Petrus 5 Ayat 6-7 Karena itu Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Masmur 32 Ayat 7 dan 10 Engkau lah persembunyian bagiku Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku Engkau mengelilingi aku Sehingga aku luput dan bersorak Banyak kesakitan diderita orang falsik Tetapi orang percaya kepada Tuhan Dikelilinginya dengan kasih setia Yeremia 17 Ayat 7-8 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon Yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak kuatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Roma 8 Ayat 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Roma 8 Ayat 37 Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang mengasihi kita Yang terpanggil sesuai dengan rencana Yang terpanggil sesuai dengan rencana Dan yang terpanggil sesuai dengan rencana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati